Mampukah seekor macang tutul menghadapi segerombolan sirigala? Macang tutul adalah kucing besar yang tangguh, kita harus mengakuinya. Mereka bisa mengalahkan berbagai jenis hewan yang ada di sekitarnya. Mereka juga dikenal dengan sifatnya yang negat, membuatnya bisa melakukan berbagai aksi yang tidak terduga dan sukar dipercaya. Di habitatnya, macang tutul bisa mengalahkan haina, mencuri makanan anjing liar, memangsa anak singa, menurunkan level cita, menerakan buaya, memangsa elang, dan berbagai aksi lain yang luar biasa. Tapi bagaimana jika macang tutul harus menghadapi segerombolan sirigala? Apakah kucing besar itu bisa menghadapinya? Sebagai pengingat, macang tutul tersebar di wilayah Afrika dan Asia. Sementara sirigala, khususnya sirigala buhapu, tersebar di bumi utara dari wilayah Amerika Utara, Eropa, bahkan hingga Asia. Seharusnya, ada potensi pertemuan antara macang tutul dan sirigala, khususnya di wilayah Asia. Tapi hingga saat ini, belum ada bukti yang jelas, yang menunjukkan interaksi mereka. Nah, dalam video ini, kita akan membandingkan kemampuan keduanya, sehingga kita bisa tahu, apakah macang tutul mampu mengalahkan serombongan sirigala, atau malah sirigala yang bisa dengan mudah mengalahkan macang tutul. Seekor macang tutul bisa mengalahkan berbagai hewan, yang ukurannya bahkan jauh lebih besar darinya. Bukan hanya hewan yang biasa jadi mangsa, tapi bahkan beberapa pesaing juga bisa dikalahkan oleh kucing besar ini. Macang tutul punya tubuh yang kuat. Ukuran macang tutul beragam, tergantung kondisi dan subspeciesnya. Panjang tubuhnya antara 1 hingga 1,8 meter, tingginya sekitar 70 cm, dan beratnya antara 30 hingga 70 kg, dengan rekor mencapai berat hingga 96 kg. Dengan ukuran itu, macang tutul sebenarnya lebih unggul dari sirigala buepu. Pasalnya sirigala buepu punya tubuh dengan panjang antara 1 hingga 1,6 meter, tingginya sekitar 80 cm, dan beratnya sekitar 40 kg, dengan rekor mencapai 80 kg. Dengan ukuran yang sedikit lebih kecil, seharusnya sirigala buepu bisa dengan mudah dikalahkan. Apalagi, sirigala yang hidup di sekitar macang tutul bukanlah yang terbesar. Mereka biasanya punya ukuran yang jauh lebih kecil dari sirigala di utara. Macang tutul punya senjata alami berupa gigitan serta cakaran. Mereka punya taring panjang yang tajam di mulutnya, gigitannya lumayan kuat, cakar di kakinya melengkung dan tajam. Dengan senjata alaminya itu, macang tutul bisa mengalahkan berbagai jenis musuh di alam liar. Yang jelas, gigitan dan cakaran adalah senjata alami macang tutul. Dengan senjata alaminya itu, macang tutul seharusnya bisa mengalahkan sirigala. Pasalnya, sirigala adalah jenis anjing, di mana senjata alami mereka adalah gigitan. Mulutnya yang dipenuhi taring tajam bisa dibilang jadi satu-satunya senjata mereka, karena kakinya jarang digunakan untuk melakukan serangan. Gigitan serigala jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan macang tutul, meski perbedaannya tidak terlalu besar. Serigala punya kekuatan gigitan sekitar 400 PSI, sementara macang tutul punya kekuatan gigitan sekitar 300 PSI. Jika kita melihat senjata alaminya, macang tutul tentu lebih unggul. Mereka bisa saja mengalahkan sirigala dengan cakaran, serta gigitan di lehernya. Meski sirigala juga tidak akan tinggal diam jika diserang oleh macang tutul. Mereka akan melawan balik dengan gigitannya yang sedikit lebih kuat. Berbicara mengenai kecepatan, sebenarnya kedua hewan ini punya kecepatan yang seimbang, dikisaran 60 km per jam. Tapi sayangnya, mereka memaksimalkan kecepatannya dengan cara yang berbeda. Macang tutul seperti kucing pada umumnya. Mereka bukanlah pelari jarak jauh. Macang tutul biasanya mengeber kecepatannya dalam jarak dekat dan dalam waktu yang singkat. Jarang sekali kucing besar ini berlari dalam jarak jauh. Stamina mereka tidak terlalu kuat jika dipaksa terus berlari. Sementara sirigala, mereka adalah pelari jarak jauh. Sirigala bisa terus berlari dengan kecepatan tinggi selama berjam-jam dan menempuh jarak yang sangat jauh. Stamina mereka memang luar biasa. Jadi bisa dibilang kecepatan sirigala lebih tinggi dibandingkan dengan macang tutul. Macang tutul bisa mengungguli sirigala dalam sergapannya, tapi sirigala bisa terus mengejar macang tutul dengan stamina yang besar. Di daratan, sirigala lebih unggul dengan kecepatannya. Lalu bagaimana jika mereka bertarung di dalam air? Jawabannya sudah jelas. Sirigala menang telak. Macang tutul bukanlah perenang yang hebat. Mereka sendiri jarang sekali memasuki air. Berbeda dengan kerapatnya di Amerika Selatan. Macang tutul tidak memburu mangsa di dalam air. Mereka bahkan seperti menghindari perairan. Tentu bukan tandingan sirigala yang punya kemampuan perenang sangat baik. Sirigala terbiasa hidup di wilayah dingin. Mereka juga terbiasa menyeberangi perairan. Berburu ikan di dalam air bukanlah sesuatu yang sulit bagi para sirigala. Sirigala bisa menghandlenya dengan mudah. Di daratan dan di dalam air, macang tutul bisa dibilang kalah. Tapi mereka punya kelebihan saat ada di pepohonan. Kucing besar ini jadi salah satu kucing dengan kemampuan memancat yang paling hebat. Mereka sendiri sangat petah di atas pohon. Pergerakan macang tutul di atas pohon sangat stabil. Beberapa kali, mereka juga memburu mangsa di atas pohon atau menyergap mangsa dari atas pohon. Dengan kemampuannya di atas pohon, macang tutul bisa saja mengalahkan sirigala yang ada di bawahnya. Atau andai macang tutul terpocok oleh sirigala, setidaknya mereka bisa gabur ke atas pohon. Cara yang biasa dipakai oleh macang tutul ketika terpocok oleh para pesaingnya. Dan ternyata, cara itu berhasil membuatnya selamat. Berbicara mengenai kelompoknya, macang tutul jelas kalah. Mereka bukanlah singa yang hidup bersama pasukannya. Macang tutul adalah lewan solitar yang terbiasa hidup sendiri. Jadi jika harus menghadapi rombongan sirigala yang kadang jumlahnya sangat banyak, maka macang tutul tidak berdaya melawannya. Mereka kalah jumlah. Di habitatnya, beberapa kali macang tutul terpocok oleh hewan-hewan yang punya pasukan. Macang tutul hanya bisa bertahan dan mencoba melindungi dirinya dari keroyokan musuhnya. Kalau beruntung, mereka bisa sembunyi di atas pohon. Yang jelas, jika menghadapi lawan yang bersama pasukannya, macang tutul pasti kerepotan, meski lawannya lebih kecil sekalipun. Ada banyak pesaing yang harus dihadapi oleh macang tutul, tergantung habitatnya. Tapi dari sekian banyak pesaing yang ada, beberapa yang paling tangguh adalah singa, harimau, haina, citah, anjing liar, beruang slot, dan juga buaya. Mereka adalah musuh besar dan sebagian punya pasukan. Beberapa kali macang tutul tidak berdaya ketika menghadapi para pesaingnya itu. Beberapa kali pula, mereka mati mengenaskan, dan bahkan jadi makanan pesaingnya. Tapi toh nyatanya, macang tutul masih tetap bertahan. Mereka masih bisa mengimbangi para pesaingnya. Beberapa kali, macang tutul bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan para pesaingnya. Sama halnya dengan serigala. Meski punya pasukan yang banyak, tapi mereka harus menghadapi para pesaing yang juga tangguh. Persebaran mereka yang luas juga memaksanya harus bersaing dengan banyak pesaing. Beberapa pesaing paling tangguh bagi serigala adalah beruang coklat, beruang kutub, beruang hitam, kuma, kaya ti, wolverine, kucing hutan, dan juga elang. Serigala menang banyak, tapi kadang kalah besar, apalagi jika yang dihadapi beruang. Sejauh ini, serigala masih bertahan dalam persaingannya di alam liar. Keduanya adalah petarung yang hebat. Mereka bisa bertahan dengan persaingan yang ketat. Jadi, dari berbagai perbandingan yang ada, mampukah macan tutul menghadapi segerombolan serigala? Macan tutul bisa mengalahkan serigala jika bertarung satu lawan satu. Kenyataannya, macan tutul beberapa kali berhasil mengalahkan cita, haina, dan bahkan buaya. Kucing besar ini unggul dalam pertarungan satu lawan satu. Tapi jika yang dihadapi segerombolan serigala, maka kondisinya berbeda. Macan tutul tidak mau mati konyol. Dia sadar kalah jumlah, dan sepertinya akan gabur. Tujuan utamanya adalah gabur ke atas pohon. Dalam kenyataannya, macan tutul juga sering gabur ke atas pohon ketika terdesak oleh klan haina, rombongan singa, atau bahkan pasukan anjing liar. Betapapun kuatnya macan tutul, jika lawannya pasukan serigala, maka macan tutul kalah jumlah. Dan nasibnya tidak berbeda jauh ketika dikeroyok singa, di pojokan haina, atau diintimidasi oleh anjing liar. Menurutmu, bagaimana caranya macan tutul bisa menang saat melawan serombongan serigala?